Intro Halo guys, balik lagi channel Cajam Dan ya ini bukan lanjutan episode dari Piemonte Kasi Ukraine Mode Tapi ini gue bakal nge-react ke video hasil karya dari temen-temen Cajam Community Mungkin sebagian kalian udah tau karena udah sekitar 5 ribu kalau gak salah viewers di video di channelnya Cajam Community Yang membuat video ini Jadi ini video persembahan mereka untuk series Piemonte Kasi Ukraine yang kemarin tentunya sudah berakhir di episode ke-100 Tapi di awal gue akan memberikan beberapa pengumuman Waktu itu gue sempet janjikan kalian gue mau bikin sejenis simulation Untuk musim ke-4 dan musim ke-5 Piemonte Kasi Ukraine Dimana tujuannya adalah untuk kita ngeliat perkembangan pemain muda kita seperti Omar Ashraf, Ricci, Kurbe, dan lain-lain Dan itu akan tetap gue lakukan Tapi gak usah ditungguin karena gue gak tau kapan gue bisa bikin video itu Itu video yang bakal effortnya tuh gede banget Gue harus mainin semusim Dan gue akan sim beberapa pertandingan Tapi ada beberapa pertandingan juga yang bakal gue mainin langsung Dan gak semuanya bakal gue masukin kamera Atau bakal gue rekam istilahnya Jadi intinya adalah nanti kita bakal liat perkembangan seperti apa Dan itu ya gue bakal bikin mungkin di satu video yang durasinya panjang Dimana kita akan sim pertandingan Kita liat perkembangan main muda Dan kita liat apakah Piemonte bisa di musim ke-4 sukses Apakah Ronaldo di pensiun atau belum Gimana nasibnya Mbappe Top score lagi atau gimana di UCL Dan itu ditunggu saja Pokoknya ntar gue bakal bikin Tapi gue gak janji kapan Oke Terus satu lagi pengumuman adalah Untuk penghargaan best asset manager Pelakat untuk yang terakhir Gue masih ngutang satu Itu bakal gue umumkan nanti di video Pas gue simulation musim ke-4 Jadi sekarang gue masih belum bisa umumkan Gue masih lagi nyari-nyari namanya Gue masih lagi bingung nentuin Karena ada beberapa yang kandidat kuat untuk memenangkan pelakat tersebut Oke Jadi tanpa bahasa basi Kita akan sama-sama Oh iya anyway Bahasa basi lagi dikit Ini video kemungkinan besar bakal kena copyright Tapi yaudah gak apa-apa Untuk video-video seperti ini Gue memang ya istilahnya kayak gak nyari duit lah Yaudah biarin aja gue bakal off monetizationnya Biarin videonya Karena pake lagu segala macem Jadi sudah pasti kena copyright Tapi ya ini gak mungkin gue jalanin videonya tanpa suara dong Karena ini bakal penting banget suaranya Lagunya segala macem Jadi ya kita akan nikmati aja Gue tidak akan monetize video ini Dan kalo misalnya monetize pun Itu ya duitnya masuk ke label Karena kalo itu gue gak bisa matiin Dari labelnya kayak gitu ya Oke jadi kita langsung saja mulai Ini dia hasil karya dari Temen-temen Cajam Community Piemonte Calcio Rewind Episode pertama nih ya kalo gak ada inget Tadi main-main yang meninggalkan kita di awal series Aduh gila Aduh gila Aduh cuman scenery dari daerah Piemonte dulu Tapi kayak nostalgianya langsung berasa banget sumpah Cristiano Ronaldo Kasih ke Paulo Dybala Masih Dybala Coba kembali ke Ronaldo Dapet ya Dapet Ronaldo Shootin lagi kanan Cristiano Ronaldo Come on 1-0 buat Mete Calcio di menit 34 Asis dari Paulo Dybala Dan untuk pertama kali ini dia Celebrasi C dari Cristiano Ronaldo Yang tentunya bahwa kalian sering liat sih Di series ini Dan akhirnya Tercatat lah nama Cristiano Ronaldo Di buku sejarah Piemonte Calcio Sebagai pemain pertama yang mencetak gol Untuk klub ini Di pertandingan kompetitif Well done Omar Asaf Oke Yang tadinya adalah Noah Pertama kali kita yang sign dia Kalo kreajen dia tidak punya phone Saatnya masih belum siap 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 Dan Rabio Silah kiri Rabio Wow 2-1 Piemonte Gila Tendangan jarak jauh Mencet kayu kiri dari Piemonte Calcio 30 detik terakhir 30 detik menuju Juara seri B Untuk Piemonte Calcio Untuk pertama kalinya Trophy Cross ini terakhir Dan dunk Itu dia Tangkapan terakhir bupon Tendangan terakhir bupon Dan Piemonte Calcio Berhasil jadi juara seri B Trophy perdana buat tim ini Tim yang dalam setahun terakhir You name it Segala macam Hal yang bisa merugikan klub itu Udah dapatkan oleh Piemonte Kita juga berhasil merintis yang namanya Piemonte Academy Yang udah menghasilkan Pementan luar biasa Dan here we are Untuk pertama kalinya Untuk terakhir kalinya Bagi bupon Akan melengkap trofi Di sepanjang karir profesionalnya Ini adalah akhir Bagi seorang bupon Demi adalah awal Untuk sejarah Piemonte Calcio Di persahabat golanya kalian Ini musim pertama ya Tonali Donnarumata Transfer Komekano Moiskin Oh ini yang si Urs Mayer ya Perendang terakhir kita di Coppa Italia waktu itu Demi adalah musim ketiga Gak ada ya Kalau gak salah Kita pinjemin deh Ini musim kedua Saya ingat gue Terima kasih Oshansoro Oh shit man Aduh lagunya Gila Gila gue gak nyata Ada lagu bisa jadi sespesial ini loh Buat gue Sumpah Ini musim ketiga Sebenarnya gue di balai yang menangin golfer sisanya musim kedua ya Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.